Pemerintah Kabupaten Bangka segera menerbitkan peraturan daerah terkait penanggulangan COVID-19. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Bangka dalam hal memerangi penularan COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bangka telah merancang peraturan daerah terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangka. Direncanakan pengesahan perda ini akan diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Bangka pada Kamis 31 Desember 2020. Menurut Nursi Kepala BPPD Kabupaten Bangka, peraturan daerah tersebut mengatur tentang protokol COVID-19 di Kabupaten Bangka menjangkup penerapan protokol kesehatan di semua lini dari sarana kesehatan, pendidikan, transportasi, tempat hiburan, tempat usaha, dan tempat ibadah dan perkantoran. Untuk sanksi, karena ini perda memang harus ada sanksi, untuk yang tidak memakai masker sesuai dengan tempat di mana ditemukan nanti tidak memakai masker, dan minimal untuk orang-orang 100 ribu, kemudian paling banyak, kemudian untuk pengelola paling banyak 500 ribu, jadi paling banyak itu. Kemudian diatur juga masalah denda atau pidana, pidana kurungan minimal 2 tahun dengan denda uang 250 ribu untuk perorangan. Pemerintah Kabupaten Bangka dihimbau disiplin menerapkan protokol kesehatan jika tidak ingin terkena sanksi, dari denda hingga kurungan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, Ainews, melaporkan.